Halo, kita berjumpa lagi di pusat tutorial desain gratis asastudio.org Kita mau melanjutkan paket dasar ini dan sekarang kita mau mengenal adjustment layer dan null object Disini saya sudah mempunyai animasi semacam ini, jika di preview akan seperti ini Adjustment layer, salah satu fungsinya adalah sebagai berikut Saya mengaktifkan layer new adjustment layer Jika saya mengaktifkan adjustment layer dan saya tarik ke atas Dan disini saya memberikan efek, mungkin distort Dan disini saya memberikan offset Otomatis saya mempunyai efek semacam ini di komposisi Tanpa merubah dari layer yang saya ubah bentuknya ini Jika adjustment layer saya matikan, otomatis akan menjadi seperti ini, masih original Beda jika saya mengaktifkan offset disini dan saya edit, copy, lalu saya aktifkan bayangan di lantai, movie yang saya masukkan, dan edit, paste, otomatis saya mempunyai layer disini sudah berubah Jika disini saya aktifkan dan saya kasih offset seperti ini Lalu saya aktifkan adjustment, maka saya mempunyai dua offset yang aktif Jika di adjustment saya ubah lagi, maka akan menjadi seperti ini Karena apa? Karena disini ada dua efek offset yang aktif Satu di bahan yang sini, dan satu lagi di adjustment layer Contoh kasus yang lainnya, disini saya mematikan dulu offset di adjustment layer juga Disini saya membuat lagi satu solid Dan saya memberikan efek generate for gradient Saya pakai default Dan disini di normal saya memberikan Mungkin color dock Atau classic dock Oke, saya ubah lagi mungkin ke Color Seperti ini Otomatis saya sudah mempunyai Nuansa seperti ini di video saya Sedangkan di adjustment Jika saya memberikan satu efek Disini saya memberikan color correction Curve Dan saya ubah Perubahan ini berada Di kedua layer Yang ada di bawahnya Beda jika adjustment saya pindah ke sini Karena adjustment yang disini Curve yang ada disini Itu hanya mengaktifkan area layer di bawahnya Jika saya pindah ke atas Dia memberikan curve ke semua layer Dari sini mungkin bisa dipahami bagaimana adjustment layer bisa difungsikan Oke, selanjutnya Saya mau memberikan satu null object Disini saya mengaktifkan layer New Dan disini ada null object Oke, disini null object sudah aktif Dan saya di null object Saya buka di bagian transform Di position Saya aktifkan Dan saya aktifkan di animation Add expression Disini saya memberikan wiggle 1,140 Saya beri ini kurung lagi Di null object sudah ada pergerakan semacam ini Dan di adjustment Saya aktifkan adjustment dan saya aktifkan offset Otomatis saya sudah mempunyai semacam ini Kita buka adjustment Masuk ke effect Masuk ke effect Offset Disini ada shift center to Disini saya mau merubah Dan memberikan expression Animation Add expression Lalu disini ada daerah dimana kita bisa menarik Seperti ini Dan mengaktifkan ke mana Oke, disini saya mau aktifkan disini ke position dari null Otomatis Saya mempunyai offset Yang terus berubah Offset akan terus berubah Sesuai arah Dari Null Oke Jadi null adalah bantuan Dimana kita bisa membuat Sesuatu yang mungkin tidak bisa dilakukan Dengan memakai parameter-parameter yang ada Kita bisa menggunakan null object Sebagai bantuan Lalu kita memberikan Animasi disitu Dan kita Mengaktifkan layer-layer mana Parameter-parameter mana Yang kita ikutkan di Pergerakan yang telah kita buat di Null object Oke, seperti itu Sekian tutorial Tentang adjustment layer Dan null object Kita berjumpa di tutorial selanjutnya Salam Salam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.